Kunjungan ke negaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz ke Indonesia mewujudkan sebuah kerjasama di sektor minyak dan gas. Akhirnya ada juga ya perusahaan minyak Arab Saudi Saudi Aramco berinvestasi sebesar 6 miliar dolar Amerika atau bila dirupiahkan sekitar 80,1 triliun rupiah untuk rencana induk pembangunan kilang celacap dengan Pertamina. Kesepakatan ini akan segera bergulir pada tahun ini dan untuk mengetahui detailnya seperti apa kesepakatan dan keuntungan bagi Pertamina sebagai BUMN Migas Indonesia kita akan membahasnya lebih dalam di segmen The Analyst. Dan ini sudah hadir di studio 2 CNN Indonesia Vice President Corporate Communication Pertamina, Wiyanda Puspo Negoro. Mbak Wiyanda apa kabar? Selamat siang Mbak Hera. Selamat sore kayaknya ya? Ya udah sore. Mbak Wiyanda ini kita tahu bagaimana Aramco akhirnya setelah disebutkan banyak orang investasi insya Allah akhirnya Alhamdulillah yang ini terrealisasi. Tapi untuk kesepakatan dengan celacap tapi ada juga yang sebelumnya di Dumai itu akhirnya tidak sepakat ya Pak ya? Bisa Mbak ceritakan kenapa yang di Dumai tidak sepakat tapi yang celacap akhirnya oke ketemu? Ya jadi sebenarnya memang Mbak Hera inisiasi ini sudah dilakukan sejak tahun 2015. Jadi sebenarnya intinya Pertamina itu mempunyai tadi Refinery Development Master Plan DMP untuk mengupgrading 4 kilang existing Pertamina plus nanti penambahan 2 kilang baru Mbak. Nah pada intinya ini perlu kita lakukan karena memang tadi bagaimana kita menutup gap antara kebutuhan domestik BBM dengan juga supply yang ada. Nah jadi memang terlihat per hari kita membutuhkan sekitar 1,6 juta barrel per hari sementara untuk produksi dari kilang sendiri yang kita lakukan sekarang sekitar 800 ribuan barrel per hari. Itu defisitnya cukup lebar ya Mbak? Sekitar 50% memang kita mau tidak mau masih harus import bayaran. Nah jadi makanya kita buat di pipeline ini adalah rencana tadi upgrading kilang. Nah salah satu informasi atau berita gembiranya adalah memang kita sudah menjajaki kerjasama ini salah satunya dengan Saudi Aramco sebagai perusahaan migas dari Saudi Arabia. Nah jadi memang Alhamdulillah sejak Desember bahkan Mbak Desember 2016 kita sudah menandatangani yaitu Joint Venture Development Agreement atau GVDA bersama dengan Saudi Aramco. Nah jadi GVDA ini Mbak di dalamnya itu terangkum adalah kita bersepakat dengan Saudi Aramco untuk kemudian menjadi joint venture untuk melakukan upgrading di kilang Pertamina di Cilacap. Nah tadi sudah disebutkan benar bahwa kapasitasnya akan naik menjadi 400 ribu barrel per hari. Kemudian GVDA ini terbagi komposisi sahamnya Pertamina yang mayoritas dimana 55% 55% dan kemudian Saudi Aramco adalah 45%. Nah jadi intinya ini sekarang sudah kita develop Mbak dan Alhamdulillah pada Desember kemarin juga kita sudah memilih proyek licensor. Nah harapannya pada triwulan 1 2017 ini kita sudah selesai basic engineering design gitu ya bagaimana proses-proses desain awal untuk konfigurasi kilang yang harus kita lakukan. Untuk next stepnya Mbak Hera kita bergerak ke front end engineering design. Nah harapannya adalah pada triwulan kedua 2017. Jadi sebenarnya proses ini sudah jalan Mbak. Jadi itu yang memang terus kemudian kita dalami. Nah khusus tadi pertanyaan Mbak Hera bagaimana dengan Dumai dan Balonga. Nah itu adalah juga kemudian yang sempat mengemuka untuk dibicarakan sejak tahun 2015. Nah tapi tentunya kita juga harus bisa memahami kemungkinan besar tentunya perusahaan ini juga mempunyai portofolio di berbagai negara. Nah tentunya Pertamina kita tentunya akan maju dengan proyek yang kemudian eligible gitu ya dan juga yang proyek bisa dilakukan dengan baik. Nah salah satu yang kita sudah sepakat adalah untuk peningkatan kapasitas dan kompleksitas kilang Cilacap. Jadi Dumai dan Balongan nampaknya... Ya jadi Balongan kemungkinan besar Mbak Hera akan kita lakukan sendiri oleh Pertamina. Jadi kita harapannya mungkin nanti pada bulan April ini kita akan mulai kemudian melihat konfigurasinya seperti apa dan juga kemudian apakah kita melihat dari sisi timeline pengejaan proyek seperti apa. Nah tapi pada intinya karena proyek ini ada di Indonesia Mbak Hera kita berharap memang semaksimal mungkin Mbak bisa menyerap tenaga kerja Indonesia. Tadi Pak Wirat sudah bilang bahkan saya bisa menambahkan bahwa untuk satu proyek upgrading kilang Mbak pada saat peaknya, pada saat puncaknya itu bisa menyerap sekitar 25 ribu tenaga kerja. Bahkan sampai 25 ribu ya? Iya, hanya satu proyek tuh Mbak. Nanti dikalikan 4 ya. Itu jadi hampir 100 ribu tenaga kerja yang langsung direct terserap. Nah biasanya multiplier efeknya itu rule of thumbnya kita hitung 5 sampai 6 kali lipat. Jadi bagaimana ekonomi di sekitar sana bergerak. Nah kalau kemudian proyek kilang baru Mbak dari nol kita bangun kilang itu kemudian dijalankan... Jadi dua kilang baru terkait yang tadi Anda sebutkan? Iya. Karena ada dua kilang baru ya? Betul, jadi memang kilang baru salah satunya adalah kilang di Tuban, Jawa Timur. Ini kita sudah mempunyai joint venture agreement dengan Rosneft, perusahaan migas dari Rusia. Nah itu juga sama komposisi Pertamin ada 55%, Rosneft 45%. Nah harapannya Mbak untuk Tuban sendiri bisa selesai di tahun 2021. Sama dengan Cilacap yang juga sudah mendapatkan komitmen dari CEO-nya Saudi Aramco akan bisa selesai di tahun 2021. Nah kalau kilang baru ini jalan Mbak proyeknya pada saat peak pengerjaan proyek... Nah dampaknya seperti apa? Itu sangat besar. Jadi tenaga kerja yang terserap itu bisa sampai 30 ribu orang Mbak yang direct untuk pada saat kilang baru. Karena kilang baru kan tentunya dari nol dibangun menjadi kilang. Nah kalau upgrading itu hanya kemudian meningkatkan kapasitas dan kompleksitas kilang. Tapi kalau misalnya kita berbicara tadi Anda sebutkan demand and supply kita 50% masih impor dengan adanya 4 perbaikan ataupun juga peningkatan dari kapasitas kilang kemudian 2 yang baru kita akan bisa menyentuh di level berapa? Ya sangat bisa Mbak. Jadi harapannya kita sudah bisa melakukan sebenarnya target yang ditetapkan pemerintah adalah 2025 semua proyek harus selesai. Tapi kita memang melihat bahwa kita punya opportunity untuk men-stretch target itu dalam arti harapan kami Mbak 2023 itu kita sudah suasembada BBM. Artinya kita tidak perlu lagi melakukan import BBM untuk memimpi seluruh rakyat Indonesia karena kita punya banyak demandnya gede sekali. Betul dan itu juga harapan kami dan harapan kami adalah kita bisa menyelesaikan semua proyek ini on time jadi 2023 semua selesai supaya kita menjadi suasembada BBM tidak perlu lagi import. Nah harapannya Mbak. Dan itu bisa mengikuti demand yang pasti lebih 1,6 juta? Bisa. Jadi kita sudah hitung. Nah bahkan harapannya Mbak dengan tadi ada penambahan lagi kita harapannya ada excess. Nah excess production ini tentunya bisa ada opportunity untuk kita ekspor keluar Nah kenapa? Karena harapannya tentu dengan trading itu bisa menjadi devisa lagi untuk negara. Oke. Seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang proyek-proyek yang Anda sebutkan kita total sampai 2023 tadi butuh berapa investasi yang dibutuhkan? Jadi biasanya penerhitungan kita untuk upgrading kilang itu berkisar antara 5 sampai 6 miliar dolar Amerika untuk 1 upgrading. Nah kita melakukan sampai 4 upgrading. Sekali 4 berarti. Betul. Jadi rata-rata sekitar 5,5 sampai atau 5,2 sampai 5,5. Kemudian kalau untuk membuat kilang baru itu kita kemarin melakukan beberapa kalkulasi sekitar 10 sampai 12 miliar dolar Amerika. Nah jadi tentunya itu rata-rata yang kita perlukan tapi tentunya Mbak nanti sangat tergantung sekali dengan konfigurasi kilang seperti apa. Karena tentunya kalau kilang baru Mbak kita tidak bisa hanya berproduksi dalam metode atau mekanisme gasolin menghasilkan BBM. Tapi kita juga harus punya moda aromatik untuk menghasilkan petrochemical. Kenapa? Karena memang petrochemical adalah salah satu produk yang juga valuable atau nilainya itu tinggi. Nah itu yang juga bisa menghasilkan trading dalam jumlah besar. Nah tapi kembali lagi tadi Mbak harapannya karena semua proyek ini dilakukan di Indonesia kita harapannya adalah semaksimal mungkin bisa menimbulkan tadi multiplayer efek bagi masyarakat di sekitar sana dan khususnya bagi nanti umumnya bagi masyarakat Indonesia. Dan juga harapannya tadi dengan adanya multiplayer efek, economic growth juga bisa kita dorong. Tapi di sisi lain juga kita lihat bahwa tadi banyak sekali adalah dari sisi teknologi ya kemudian kemampuan menghasilkan valuable product. Kalau untuk energi baru terbaru kan Mbak Wianda, karena kan fosil nampaknya kayak Saudi Arabia aja udah mulai untuk melakukan pergeseran itu. Apakah akan masuk juga ke sana Pertamina? Betul, jadi sebenarnya pemerintah sudah menetapkan Mbak Bauran Energi Nasional pada tahun 2025 nanti di mana energi baru terbarukan itu mencapai sekitar 20% dari komposisi total Bauran Energi Nasional. Saat ini masih di? Nah Pertamina saat ini masih seperti geotermal ya. Pertamina adalah satu-satunya perusahaan energi yang sampai saat ini komit untuk mengembangkan geotermal. Nah sekarang kita kapasitas terpasang kita sekitar 607 megawatt. Nah harapannya Mbak di 2017 nanti kita bukan 2019 kita bisa meningkatkan sampai 907 megawatt. Nah intinya Mbak Hera kita akan dorong terus bagaimana nanti di 2025 kapasitas terpasang kita menjadi sekitar 1900 megawatt. Berarti naik 2 kali lipat lebih ya? Betul. Hampir 3 kali lipat. Betul, karena harapannya per tahun ini kita secara bertahap meningkatkan produksi sekitar 16% kapasitas terpasang listrik dari geotermal. Baik, Mbak Wenda mungkin saya masih terkait Saudi Aramco banyak kabar juga menyebutkan bahwa 5% akan lepas Saudi Aramco. Pertamina tertarik nggak Mbak Wenda? Nah jadi tentunya Mbak Hera kita menunggu nanti ya informasi resmi dari mereka karena memang sampai sejauh ini belum ada informasi resmi terkait dengan hal tersebut. Tapi Pertamina tertarik tidak? Tapi tentunya kita lihat nanti dari rangkaian portfolio seperti apa. Karena tentunya tadi Mbak Hera udah dengar sendiri ya kita sendiri kan proyek bukan hanya di kilang nih Mbak bukan di megaproyek pembangunan tapi juga bagaimana proyek-proyek di upstream ya hulu sebagai backbone dari perusahaan energi tetap kita jalankan. Kita Mbak sekarang lagi menunggu untuk apa namanya pengumuman resmi untuk 2 blok yang sekarang kita lagi incar di Iran ya sudah expand juga ya kita sudah ada di 3 negara sekarang di Algeria di Irak dan juga di Malaysia nah harapannya kita bisa masuk ke Iran Mbak ada 2 blok yang kita sudah berikan proposal kepada pemerintahnya dan juga 2 blok di Rusia baik nah jadi tentunya kita harus mengatur Mbak bagaimana jadi Saudi Aramco tampaknya masih belum ada petunjuk untuk membeli? ya yang pasti kita akan tunggu informasi resmi dari mereka karena sampai sejauh ini kan mereka belum menyatakan oh jadi kedatangan Raja Salman tanpa ada tawaran itu belum ada informasi belum ada informasi seperti itu baik Mbak Wianda mungkin ini pertanyaan yang menarik bahwa memang politik di Pertamina juga sedang tampaknya ada pencopotan Direktur dan Wakil Direktur bahkan nama Mbak Wianda juga disebut bisa Anda konfirmasi benarkah rumors yang menyebutkan akan ada juga pergeseran lagi di posisi tinggi Pertamina? jadi tentunya kalau untuk posisi Direktur utama kan tentunya nanti kita menunggu keputusan dari pemegang saham yang Mbak Hera sudah disampaikan juga oleh Komisaris Pertamina bahwa ini prosesnya tetap berlangsung dan tentunya sekarang ada pelaksana tugas yang menjalankan fungsi sebagai Direktur utama jadi tentunya kami sebagai pekerja Mbak Insan Pertamina tentunya juga kami terus melakukan kegiatan operasional dengan normal dan yang paling penting Mbak adalah bagaimana kita tetap maksimal melayani masyarakat jadi Mbak Hera juga mungkin paham operasi Pertamina itu 24 jam bagaimana kita mendistribusikan BBM dari Sumatera bagian utara sampai ke Maluku Papua apalagi sekarang kita juga mempunyai tugas yang cukup krusial Mbak bagaimana untuk terus meneruskan BBM satu harga ya itu salah satu target ambisius presiden yang harus jadi intinya Mbak Wianda apakah benar rumors tersebut bahwa Anda salah satu yang akan juga digeser jadi pada intinya kita akan fokus bekerja Mbak nah jadi sebagai Pertamina tentunya kita fokus bekerja jadi apa yang kemudian kita bisa maksimalkan gitu ya dalam bentuk tadi kinerja dan publikasi itu yang tentunya menjadi fokus kita sebagai Insan Pertamina apapun keputusannya siap tentu Mbak kita harus siap dan kita tentunya tadi bagaimana menunjang program-program dari pemerintah secara simultaneously baik Mbak Wianda Pus Ponegoro Vice President Corporate Communication Pertamina terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia bisnis sore hari ini terima kasih